Demi menyelamatkan ruang rakyat, kami haruskan para kontrakter yang mengatakan... Wali Kota Medan, Bobi Nasution, kesal dengan pengerjaan sejumlah proyek di wilayah pemerintahannya, yakni Medan, Sumatera Utara. Sejumlah proyek yang dimaksud adalah pembangunan 1.700 lampu jalan senilai 25,7 miliar rupiah dan perbaikan jalan bunga rampai 3. Bahkan dikatakan Bobi sampai mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Syarifuddin Irsan yang jadi pengelola anggaran proyek 1.700 lampu tersebut. Dilansir dari kompas.com proyek pembangunan lampu yang disebut mirip pocong itu gagal karena tidak sesuai dengan spek. Lampu sebanyak 1.700 buah itu dibangun untuk memperindah 8 ruas jalan di Kota Medan. Namun saat diperiksa rupanya baik material, spek dan jarak pemasangan lampu tidak sesuai. Karena hal itu, Bobi lalu meminta 6 kontraktor untuk mengembalikan uang proyek yang sudah diberikan oleh Pemkot Medan. Selain itu, Bobi juga meminta kontraktor pemasang lampu untuk membongkar lampu yang sudah terlanjur dipasang. Lebih lanjut, selain persoalan lampu pocong, Bobi juga menyoroti perbaikan jalan bunga rampai 3, Simalingkar B, Kecamatan Medan Tunjungan, Kota Medan, perbaikan jalan itu ia nilai tidak profesional karena kualitas aspal yang digunakan mudah rusak. Saat meninjau di lokasi, kekuatan dan ketebalan aspal sangat buruk. Oleh sebab itu, Bobi pun mengultimatum agar pengaspalan diulang sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Oh, seperti yang kita buat di lampu jalan, yang biasanya disebut lampu pocong. Kalau mau dilihat speknya sesuai nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak sesuai. Sudah kita ingatkan, ingatkan. Sudah kita beri tambahan waktu. Itu proyek tahun 2022, Bang. Sudah kita kasih waktu untuk mempernahan, nggak dibenahi. Apa lagi yang kita lakukan? Demi menyelamatkan uang masyarakat, demi menyelamatkan uang rakyat, kami haruskan para kontraktor yang mengembalikan. Karena apa yang saya setujui, rencanaan awal sama apa yang ada di lapangan tidak sama persis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.